Halo teman-teman semuanya yang kembali lagi dengan Itmam disini dan untuk video kali ini saya akan bahas sebuah handphone dari Realme yaitu Realme 5i jadi memang untuk Realme 5i ini itu bukan handphone baru bukan handphone keluaran baru tapi ini sudah lama dan pertanyaannya adalah apakah handphone ini masih layak untuk kita miliki di awal tahun 2020 ini? bagian pertama yang akan kita bahas adalah di bagian desain terlebih dahulu muda, trendy, dan berkualitas itulah kesan ketika pertama kali melihat detail desain Realme 5i desain Realme 5i terlihat seperti sinar matahari saat terbit yang seperti memasarkan semangat dan antusiasme anak muda Realme 5i mengadopsi casing belakang yang dipoles penawan ada dua pilihan warna yaitu Ocean Blue dan Forest Green di luar pilihan model casing menarik itu Realme juga lebih nyaman digenggam berkat model kurva 3D pada casing membantu pengguna ketika menggenggam ponsel menjadi lebih nyaman lakukan pada tiap ujung sisi juga membuat ponsel lebih baik secara estetika desain multilayar tahan percikan air ini Realme 5i dapat menahan kelembaban sehari-hari seperti hujan, percikan air, dan percikan cairan lainnya secara signifikan mengurangi risiko kerusakan serius pada ponsel jika terjadi keadaan darurat misalkan teman-teman kehujanan pas waktu main keluar tapi perlu dicatat ponsel ini tahan bercikan air ya teman-teman ya bukan tahan air yang bisa dipakai untuk berenang bukan seperti itu lalu di bagian kedua ada layarnya Realme 5i menggunakan layar seluas 6,5 inch yang menghadirkan bidang pandang lebih luas sehingga memberikan pengalaman gaming, audio, dan video yang imersif struktur internal layar Realme 5i mengadopsi proses lapisan yang ditingkatkan di mana komponen dirancang lebih dekat satu sama lain sehingga area mini drop berkurang sebesar 30,9% jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Realme 3 layar pada ponsel ini juga sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3 daya tahan layar Gorilla Glass sudah tak perlu didagukan gorisan bisa diminimalisir membuat kamu tak perlu lagi memasangkan pelapis tambahan meskipun pada box pembeliannya ketika kita buka Realme 5i sudah terpasang anti gores tambahan dari sananya lalu lanjut untuk bagian kamera dari Realme 5i Realme 5i membuat rebosan dengan memperkenalkan sistem quad camera pertama dalam kisaran harga yang terjangkau di bawah 2 jutaan kualitas foto dari kamera belakang dan kamera depannya untuk kerentang harga di bawah 2 jutaan ini sangat oke mengingat harganya yang murah itu teman-teman bisa lihat gambar-gambar berikut ini yang saya ambil menggunakan kamera belakang dan kamera depan dari Realme 5i untuk spek lengkapnya saya tidak akan membacakan untuk kameranya teman-teman bisa cek di google itu sudah banyak banget atau di youtube juga sudah banyak banget video yang ngebahas tentang detail dari kamera Realme 5i ini yang jelas untuk kamera hasil fotonya sudah cukup oke dan juga videonya maksimal bisa merekam 4K di 30fps tapi kalau misalkan pengen stabil lebih baik rekam di 1080p di 30fps ini sudah cukup stabil banget dan cukup dan cukup banget buat kebutuhan video sehari-hari Realme 5i ini untuk yang saat ini di awal tahun 2020 sudah menggunakan Android 10 Android Key dan untuk skitnya dia menggunakan Realme UI bukan Color OS lagi pas pertama kali beli HP ini masih Color OS tapi dapat update dan sekarang pakenya Realme UI ini teman-teman lanjut ke bagian yang paling penting untuk performanya jadi untuk Realme 5i dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 665 AII dengan kinerja yang kuat dan kontrol daya yang sangat baik jadi ini hemat banget dan cukup powerful oke kalau misalkan kita gunakan untuk gaming yang tidak terlalu berat ML lancar, Mobile Legends lancar, bisa set rata kanan dan HFR juga sudah aktif sementara untuk PUBG dia bisa di smooth high dan kalau misalkan pengen extreme bisa pakai GFX tool teman-teman untuk skor AnTuTu nya ya kisaran 170 ribuan ya untuk Snapdragon 665 ini lalu untuk baterainya baterai 5i dilengkapi dengan baterai berkapasitas hingga 5000 mAh dan ini awet banget mengingat layarnya hanya HD plus saja dan baterai 5000 mAh dipadukan dengan prosesor hemat daya Snapdragon 665 membuat baterai dari Realme 5i ini dapat bertahan dengan seharian dengan sangat mudah lalu untuk kesimpulannya bagaimana nah jadi menurut saya di tahun awal 2020 ini Realme 5i yang ya harga barunya masih di bawah 2 juta untuk RAM 4GB dan memori internal 64GB ini kalau untuk kebutuhan gaming masih oke banget mengingat ini prosesornya juga sudah cukup mumpuni Snapdragon 665 prosesor yang sama yang digunakan di handphone-handphone 2 jutaan lainnya seperti Redmi Note 8 dan Realme 5 tentunya oke itu saja teman-teman jadi untuk kesimpulannya kalau misalkan kebutuhan kalian untuk gaming ini masih bisa kita manfaatkan masih sangat baik apalagi kalau hanya sekedar untuk sosmed harian ini tentunya masih sangat oke itu saja video singkat dari saya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh